Pemirsa sebuah toko bangunan di Kota Madiun di Satroni Maling. Atas kejadian tersebut pihak toko kehilangan uang tunai hingga handphone. Aksi pencurian tersebut terekam CCTV. Tim Inavis serta SPKT Polres Madiun Kota melakukan penyelidikan atas laporan kasus pencurian di toko bangunan UD Berkat Abadi di Jalan Raya Tanjung Raya, Teluran Maneserjo, Kecamatan Taman. Kasus pencurian tersebut diketahui saat pemilik toko kehilangan uang serta handphone. Saat dicek di CCTV, diketahui seorang pria masuk ke dalam toko dari arah belakang pada Senin sekitar pukul 7 malam. Dalam rekaman CCTV, pencuri yang beraksi seorang diri tersebut menutupi wajahnya menggunakan kaos. Setelah itu, pelaku membongkar laci-laci hingga menggondol uang tunai sekitar 8 juta rupiah. Tidak hanya itu, pelaku juga mengambil handphone serta gergaji. Dan kalau saya lihat dari CCTV itu jam 7.04. Pemilik ini tutupnya jam berapa? Jam 5. Jam 5. Sudah tutupnya. Pemilik ini memang pelajar orang bikin musyola lah. Ada yang musyola pun. Nah iya, itu ayah-ayah yang lewatnya. Kalau dari rekaman CCTV-nya itu, dia lewatnya apa? Kalau dari CCTV-nya tidak kelihatan, tapi kemungkinan dari atap atas. Belakang ya? Ya, belakang. Terus yang hilang apa aja? Ya, uang tunai ada, handphone ada, ada bergaji. Bergaji juga? Ya. Terus, uangnya ada berapa? Kalau uang ada 8 juta lebih. 8 juta lebih ya. Kalau handphone, perkiraan? Handphone itu perkiraannya paling tidak ada 2 juta. Kasus ini tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian. Rekaman CCTV turut diamankan sebagai barang bukti. Gris Bantong, JTV, Madiun.